Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mami Amel Oke hai sahabat mamel Saat ini aku sedang mengunjungi tempat toko tanaman hias biasa aku datangi ya Nah kenapa aku kesini karena aku mau cross check dulu nih sahabat mamel Aku mau tanya-tanya sama penjualnya tanaman-tanaman apa saja yang masih menjadi tren ya di tahun ini Kemudian yang banyak dicari oleh plant lover ya Emang jenis tanaman hias ini punya bentuk warna dan kesimewaannya masing-masing Untuk jenis tanaman yang sedang tren ini bahkan bisa memiliki harga hingga jutaan rupiah Untuk tanaman-tanaman ini karena bisa mempercantik dan mengijaukan sudut rumah Mungkin sama halnya dengan aku dan sahabat mamel yang kita memang menyukai ya tanaman Jadi kalau memang tampilan dari tanaman ini worth it ya Tidak masalah kan Mungkin juga kolektor-kolektor tanaman ya kan Justru memang mereka mengkoleksi Untuk tujuan tertentu misalkan untuk kepuasannya atau investasi mungkin Untuk beberapa jenis tanaman hias yang sedang tren ini banyak dicari pecinta tanaman Nah tidak sedikit pastinya para penjual jenis tanaman hias ini bisa merauk omset hingga jutaan rupiah Oke sahabat mamel tadi aku udah sempat ke dalam untuk tanya-tanya informasi tentang tanaman jenis apa aja ya Yang masih tren di tahun 2024 ini Ternyata memang tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Nah yang pertama ini ada tanaman aglonema Aglonema termasuk jenis tanaman hias yang tidak pernah surut penggemarnya Menurut aku pun seperti itu Aglonema termasuk jenis tanaman hias telas-telasan ya Nah memang ada beberapa jenis aglonema dengan beragam corak pastinya warna dan ukuran Untuk jenis aglonema sendiri itu memang banyak sekali ya sahabat mamel Terkadang memang ada beberapa juga yang malah aku juga belum tahu namanya Nah beberapa aglonema yang bisa aku sebutkan itu ada aglonema tricolor Ada aglonema suksom, ada aglonema klaudia, ada aglonema moonlight, kocin, ada lotus, ada lipstick juga Dan pasti masih banyak lagi yang mungkin sahabat mamel lebih tahu mungkin dari aku ya Nah untuk harga aglonema pun beragam sesuai dengan jenisnya Bisa mulai dari 30 ribu sampai jutaan rupiah sahabat mamel Oke yang kedua ada monstera Monstera merupakan jenis tanaman hias yang sangat populer di tahun 2020 kemarin ya Tepatnya pada saat pandemi Tanaman ini kerap menjadi penghijau ruangan dan memiliki kesan tropikal yang segar Jenisnya memang populer adalah yang famous banget ya Yang pasti sahabat mamel juga masih punya deh janda bolong atau monstera dan sony Dan ada monstera obligua yang memang serupa tapi lebih unik lagi sahabat mamel Untuk lubang-lubangnya dia tuh lebih besar ya Dan memang harganya pun lumayan lebih mahal ya Bisa mencapai jutaan rupiah Nah sahabat mamel aku kalau kemari tuh pasti ngobrol-ngobrol cukup lama nih sama penjualnya Karena aku belajar sharing juga ya tentang tanaman ya kan Jadi biar kita sama-sama berbagi informasi Oke lanjut yang ketiga ada tanaman alokasia Alokasia merupakan jenis tanaman hias tropis yang masih kerabat dekat dengan aglonema, keladi, dan anturium Alokasia terkenal dengan bentuk yang unik dan ada sekitar 70 jenis alokasia ya Nah jenis alokasia yang kini sedang hits adalah alokasia silver dragon Jenis lainnya seperti alokasia melo, alokasia wenti, ada alokasia longi loba, ada alokasia milkosiana, fridek Kemudian ada alokasia amazonia, poli ya yang aku juga punya kebetulan ya Dan ada banyak lagi yang kemungkinan masih dicari oleh penggemar tanaman hias Nah untuk harga alokasia ini cukup terjangkau ya sahabat mamel Mulai dari 20 ribu sampai ratusan ribu Kemudian yang keempat ada homalomena Homalomena ini termasuk jenis tanaman hias yang juga masih kerabat dekat dengan aglonema dan keladi ya Untuk tanaman ini terkenal karena ada daunnya yang besar ya Berkilau gitu panjang Dan untuk perawatannya juga relatif mudah Daun homalomena kebanyakan berbentuk hati atau mata panah ya Nah hal ini yang membuat tanaman homalomena ini mendapatkan julukan ratu hati atau tanaman perisai Dedaunnya yang menarik dan rapi biasanya berwarna hijau tua Tetapi bisa beranekar agam juga dan terkadang menampilkan corak merah di bagian bawah dan sepanjang batang Untuk harganya sendiri bisa didapatkan mulai dari 10 ribu sahabat mamel Sampai dengan ratusan ribu tergantung pada jenisnya Untuk jenis homalomena farigata bahkan bisa dihargai hingga belasan juta rupiah Oke yang kelima ada kalatia Sampai mamel Nah ini tanaman udah famous banget Kalatia dikenal sebagai tanaman hias dengan daun yang lonjong Yang ditandai dengan garis dalam rangkaian warnanya yang memesona Karena garis-garis dan urat tanaman yang menarik perhatian Nah mereka sering dikenal dengan berbagai macam julukan nih Ada yang dijuluki dengan tanaman zebra atau kalatia zebra Kemudian kalatia merak Kemudian juga ada tanaman ular berbisa Oke dan untuk harga tanaman kalatia ini beragam ya Sesuai dengan jenisnya dan besar kecil ukurannya Untuk tanaman ini bisa ditemukan dengan harga mulai dari 20.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah ya Oke lanjut yang ke enam ada tanaman pilodendron Nah untuk tanaman pilodendron ini termasuk jenis tanaman yang sedang tren dan sangat mudah dikembangkan Artinya mudah sekali dalam perawatannya Dan ada juga beberapa pilodendron yang aku miliki Dan sudah pernah aku ulas juga untuk sahabat mamel ya Nah untuk pilodendron ini memiliki daun hijau yang berbentuk hati dan mengkilat Cocok sekali jika dirawat di rumah ya Karena menambahkan aksen atau sentuhan hijau ke rumah Oke ada beberapa jenis dari pilodendron sebenarnya bisa dijadikan sebagai tanaman rambat dan tanaman gantung yang indah Nah untuk pilodendron ini seperti pilodendron blackface, ada pilodendron brazil, lemon lime, terus ada juga red imperial Kemudian ada, pastinya masih banyak lagi yang aku gak bisa sebutin semua ya Untuk harga tanaman pilodendron ini juga biasanya ditemukan dengan beberapa harga mulai dari 15.000 sampai dengan ratusan ribu juga sahabat mamel Selanjutnya yang ketujuh ada tanaman peperomia Tanaman peperomia ini termasuk jenis tanaman hias Yang memiliki daun tumpul tebal dengan tekstur seperti karetnya Ada lebih dari sekitar 1.500 spesies dengan jenis yang umum yang sering ditanam ya Seperti kapan waktu aku sudah pernah berikan beberapa ulasan tentang peperomia ya Ada peperomia watermelon, ada peperomia blimbing, peperomia raindrop, rosso, obtusifolia, dan pasti masih banyak lagi untuk jenis peperomia yang gak bisa aku sebutkan Harga peperomia cukup terjangkau ya sahabat mamel mulai dari 20.000 sampai dengan ratusan ribu sesuai dengan ukuran dan kerimbunan pastinya Selanjutnya yang kedelapan ada tanaman pilea Pilea atau Chinese money plant ini dikenal dengan daun bulat pipi dengan warna hijau mengkilat Kalau menurut aku sih ini mirip dengan peperomia raindrop ya Untuk jenis tanaman hias ini termasuk tanaman yang bisa dan mudah tumbuh di air Tanaman ini masih masuk daftar wishlist aku Aku masih berpikir untuk spacenya ya di rumah Nah untuk harga tanaman pilea ini bisa beragam juga mulai dari 50.000 sampai 300.000an Selanjutnya yang ke sembilan ada tanaman hoya Nah tanaman hoya ini merupakan tanaman hias dengan daun lilin dan bunga aromatiknya yang indah Kenapa disebut daun lilin? Karena memang pada daunnya ini terlihat seperti ada lapisan lilin ya sahabat mamel Meskipun begitu mereka membutuhkan cukup banyak cahaya untuk tumbuh subur Jadi artinya tetap memberikan cahaya sinar matahari yang cukup ya meskipun tidak langsung Tanaman hoya ini adalah tanaman yang kuat Ya artinya memang dia cukup strong untuk pertumbuhannya Jadi bisa menyesuaikan dan mudah beradaptasi Tidak memerlukan perawatan yang tricky ya sahabat mamel Jadi sebagian besar spesies hoya ini dikenal tahan dalam keadaan kering Kesepuluh ada tanaman oksialis Tanaman ini merupakan jenis tanaman hias dengan bentuk dan warna yang unik Nah tanaman ini juga memiliki daun mirip dengan sayap kupu-kupu Sebab itu terkadang tanaman ini dikenal dengan butterfly Untuk oksialis yang aku sudah miliki ada oksialis tringularis Daun yang berwarna ungu dan indah Nah untuk harga biasanya oksialis ini dibanderol mulai dari 35 ribu sampai dengan 100 ribu Kesebelas ada tanaman sansifera Tanaman ini lebih dikenal dengan lidah mertua Nah tanaman ini juga jenis tanaman hias yang sangat populer sampai saat ini Selain dari mudah perawatannya harganya pun sangat terjangkau dan manfaatnya dalam memurnikan udara Tanaman sansifera ini ada banyak bentuk dari ukurannya yang kecil sampai yang besar Dan harganya pun sangat ekonomis mulai dari 10 ribu sampai jutaan bahkan ya tergantung jenisnya sahabat mamel Yang selanjutnya yang ke-12 ada kladi hias Kladi hias termasuk jenis tanaman hias yang termasuk dalam jenis kaladium Nah untuk saat ini kaladi hias banyak dicari pada plant lover Jenisnya banyak sekali sahabat mamel Untuk diantaranya ya ada kaladium gingerland, ada caroline wharton, ada moonlight, ada white christmas, dan juga ada freddy hampel Dan masih banyak lagi Untuk harganya pastinya beragam mulai dari 10 ribu sampai ratusan ribu Selanjutnya yang ke-13 ada tanaman bambu hoki Tanaman bambu hoki atau bambu rizki ini ya dipercaya dapat mendatangkan keuntungan pada pemiliknya Tanaman ini cocok sekali dijadikan dekorasi ruangan Nah untuk jenis ini dipercaya dapat membawa keberuntungan Tanaman ini juga mudah sekali ditanam di air Dikombinasikan dengan batu hias atau dengan tanah Untuk harga bisa mulai dari 30 ribu sampai ratusan ribu tergantung ukuran ya Oke sahabat mamel itu tadi beberapa jenis tanaman hias yang aku sebutkan yang masih menjadi tren Di 2024 dan masih dicari para penggemar tanaman Nah selesai ya ulasan aku hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share juga ke teman-teman dan orang terikat kamu Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini Dukung terus channel ini Terima kasih untuk sahabat mamel yang sudah subscribe Follow juga IGML Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton